Pemirsa untuk mengetahui kondisi banjir saat ini di Aceh Utara dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ada Syaful di Aceh Utara dan Donal Chaniago di Sumatera Barat yang akan menghadirkan informasi terkini. Selamat pagi rekan-rekan, silakan informasi kita akan memperbarui terlebih dahulu dari Aceh. Silakan Syaful bagaimana kondisi banjir terkini hingga saat ini apakah masih juga tinggi di sana? Baik kita ke Jambi terlebih dahulu. Donal bagaimana informasi terkini banjir di sana? Ya Yohana, tempat saya mengabarkan ini merupakan di salah satu daerah di Kabupaten 50 Kota di Nagari Taram di mana sampai saat ini masih ada genangan air atau banjir di beberapa titik di Nagari ini. Di sini juga merupakan jalan alternatif penghubung antara jalan alternatif yang alternatif. Maksudnya jalan alternatif yang diarahkan karena ini tadi malam mulai tergenang banjir. Dan tempat saya mengabarkan ini di Nagari Taram ini juga sampai saat ini belum ada warga yang diungsikan namun warga sudah waspada dengan meningginya debit air yang berada di sungai Batang Sinamar. Dan dapat saya kabarkan juga bahwa ruas jalan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau tepatnya di daerah Pangkalan yang kemarin tiba terengang banjir hingga lebih dari 2 meter saat ini sudah surut. Namun demikian akses jalan menuju ke daerah tersebut masih terputus akibat longsor. Namun kami dapat informasi barusan bahwa titik-titik longsoran tersebut sudah dibersihkan, sudah dimulai dibersihkan oleh pihak terkait. Namun terjadi antrian ataupun diberlakukannya sistem buka-tutup. Kita mending ingat karena libur hasil tahun saat ini warga yang mayoritas dari Provinsi Riau datang ke Sumatera Barat untuk melakukan wisata begitu, Yohana. Baik, apakah hingga saat ini sudah ada pemerintah yang tentunya bertindak atas banjir yang terjadi di sana? Ya, kondisi sekarang memang tempat saya mengabarkan ini hujan. Dan di legenda pandemi ini juga di daerah kecamatan pangkalan tersebut juga hujan. Jadi dikhawatirkan masih ada potensi terjadi longsor susulan. Karena juga BMKG sempat juga mengingatkan bahwa 3 hari ke depan adanya peringatan ini dengan tingginya intensitas hujan di daerah Kabupaten 50 Kota ini. Di mana Kabupaten 50 Kota ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Begitu, Yohana.